Asian Paragames 2022, event olahraga di Fabel terbesar se-Asia Tenggara. Asian Paragames 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Menduga adanya perusahaan kawasan hutan Kalimantan Selatan seluas 8.000 hektare lebih masa melakukan aksi unjuk rasa di depan Kementerian, Kageraria dan Tata Ruang. Sementara di Sumatera Selatan, tim sus Mafia Tanah Polda Sumatera Selatan menangkap dua pelaku Mafia Tanah. Perusahaan hutan untuk membuka lahan baru perkebunan sawit di Kalimantan dengan cara-cara ilegal membuat sekelompok orang mendatangi kantor Kementerian ATR di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dengan membawa atribut, masa yang berasal dari organisasi Sawit Watch berunjuk rasa dan melaporkan dugaan Mafia Tanah yang merusak kawasan hutan di kota baru Kalimantan Selatan. Mereka melaporkan adanya dugaan perusahaan dan penyerupotan hutan melalui penerbitan surat hak guna pakai seluas 8.000 hektare lebih yang diduga bekerjasama dengan Oknum di Kementerian ATR-PPN. Atas terbitnya GU PT. M. Sam, satu perusahaan sawit yang ada di Kota Baru, Kalimantan Selatan ya, di mana penerbitan HGU ini tanpa penerbitan HGU ini ada di kawasan hutan. Jadi sebenarnya penerbitan HGU itu tidak boleh ada di kawasan hutan. Nah, kami menduga ini ada dugaan Mafia Tanah karena tidak diawali oleh proses yang wajar, yakni pelepasan kawasan hutan. Sementara itu di Sumatera Selatan, Tim Sus Mafia Tanah Polda Sumatera Selatan bongkar Mafia Tanah. Petugas melakukan penggeledahan di salah satu rumah pelaku dan mendapatkan sejumlah barang bukti puluhan sertifikat, surat hak milik palsu, laptop dan dokumen, serta sebuah alat cetak besar yang digunakan mencetak kertas sertifikat. Dua orang pelaku kini diamankan petugas, yakni Effendi, Matan Kades, serta Yudi, warga Ilir Barat Satu Pelembang, yang mengaku sebagai pegawai BPN Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan korban yang baru saja membuat sertifikat SHM namun ternyata palsu. Hal itu diketahui korban saat melakukan pengecekan di kantor BPN. Bahkan ada puluhan petani yang menjadi korban dari modus pelaku. Mereka mengambil data dari Google, bentuk-bentuk SHM itu semua, kemudian dirapikan dan dicetak. Mereka mengikuti siapa pejabat-pejabat sekarang, mereka mencetak itu modusnya. Sebenarnya ini sih pemangsuan. Para pelaku merayu petani di daerah Muara Padang, Banyu Asin, Sumatera Selatan yang akan membuat sertifikat. Pelaku meminta biaya murah sekitar Rp4.500.000 persertifikat dengan alasan pembuatan sertifikat melalui program PTSL dari pemerintah. Dari Jakarta dan Palemang, Sumatera Selatan, Den Helmi Sajangbati, Firdaus, AN News melaporkan.